Iringan Demokrat Kota Palu memasuki kantor KPU Palu. Terima kasih telah menonton. 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 Berapa kursi nanti? Berapa kursi nanti? Semuanya pemain baru Kami semua 5 yang lama 90% semuanya kader baru Bakal caleg yang baru-baru Karena 90% ini Hampir 65% Semuanya milenial Dengan target yang ditentukan tadi Apakah Demokra optimis dengan kader-kader yang diusung Bisa memperoleh target kursi yang ditetapkan tadi? Sangat optimis Dan pasti kita dapat Itu optimis kami Kenapa? Karena kalau kita tidak optimis Kenapa yang kita harus mendaftar? Karena keoptimiasan kami ini mendaftar Bahwa kami yakin 6 kursi itu kami dapat Tapi yang terpenting dan semua adalah Setiap dapil harus ada Itu yang terpenting Karena target kami adalah Pertama adalah dapil dulu Setiap dapil Karena dapil di kota Palu ada 4 Insya Allah 4-4 nya terisi Kalau memang berkehendak lebih Di timur atau di selatan bisa 2 Yaitu target kami adalah 6 Kalau keterwakilan perempuan Pak? Keterwakilan perempuan malahan Kalau digabungi semua melebih 30% Karena memang Seri Kandi yang Di periode ini Lebih mau untuk bertarung Dibanding yang 2019 kemarin Berapa persen yang pindah? Dari partai lain? Persen kita ini sekitar Karena kalau tidak salah Ada 8 yang caleg yang dari Sekarang ini ada 35 itu Dari partai lain Mungkin gak perlu saya sebutkan satu persatu Partai apa yang penting Ada sekitar 6 yang pindah dari partai lain Selamat menikmati